Tip Merawat Lidah Mertua Indor Tanaman hias lidah mertua indor dapat memberikan nuansa keindahan dan kesejukan di dalam ruangan. Namun, agar tetap tumbuh subur dan tampil cantik dan indah, lidah mertua perlu mendapat perawatan yang baik. Berikut ini, ada 5 tip atau cara merawat lidah mertua indor yang mesti Anda tahu, agar tanaman lidah mertua yang Anda tempatkan di sudut ruangan, tetap tampak indah dan menakjubkan. Tip Pertama, Sinar Matahari Tanaman hias lidah mertua butuh sinar matahari untuk pertumbuhan dan menampilkan keindahan warna yang cantik. Semakin banyak mendapatkan cahaya, tanaman ini semakin bagus warnanya. Khusus lidah mertua indor atau yang ditaruh dalam ruangan, ia tetap hidup meskipun kurang cahaya, namun terus-menerus di ruang, tanaman tidak sehat. Nah, supaya lidah mertua di ruangan sehat dan indah, keluarkan lidah mertua dari ruangan seminggu sekali atau dua kali seminggu. Tempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari beberapa jam, terutama sinar matahari pagi. Atau, letakkan tanaman hias ini dekat jendela yang tembus sinar matahari, terutama kalap pagi hari. Seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Tip kedua, bersihkan debu pada daun lidah mertua. Sering sekali debu menempel pada daun lidah mertua meskipun di ruangan. Adanya debu atau kotoran, lidah mertua tidak sehat dan juga tidak menarik untuk dilihat. Jadi, agar lidah mertua cantik dan menawan, luangkan waktu sesaat untuk menghilangkan debu yang ada pada daun. Caranya, gunakan tisu atau kain lap basah. Lap secara lembut dan perlahan-lahan agar tidak merusak daunnya. Tip ketiga, siram secara teratur. Memang lidah mertua merupakan tanaman hias yang mampu bertahan pada kondisi kering atau minim air dalam media tumbuh. Tetapi, untuk tumbuh dan berkembang, ia tetap butuh air. Oleh sebab itu, siram lidah mertua secara teratur. Anda bisa menyiram sekali seminggu atau dua kali seminggu. Sesuaikan dengan kelembaban media tumbuh. Tip keempat, pupuk secara berkala. Supaya tumbuh subur, warna daunnya indah dan elok dipandang mata, pupuk lidah mertua secara berkala. Untuk jenis pupuk, boleh pupuk kinia dan bisa juga pupuk organik. Aplikasikan pupuk kompos setiap tiga bulan sekali. Namun, kalau tidak mau repot, Anda bisa gunakan pupuk slow release seperti dekastar. Pupuk ini, sekali aplikasi, bisa bertahan hingga satu tahun lamanya. Tip kelima, atau yang terakhir. Pangkas daun-daun tua atau kering. Daun-daun yang sudah kering, dapat melenyapkan keindahan lidah mertua. Ini sungguh tidak sedap dilihat. Oleh karena itu, pangkas segera jika sudah tampak ada daun yang mengering. Itulah lima tips merawat tanaman hias lidah mertua indoor. Lakukan perawatan dengan rajin dan baik, supaya lidah mertua dapat memberikan kesan keindahan dan kesejukan di dalam ruangan. Terima kasih telah menonton!